ya sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya fredian Oke sahabat di video kali ini saya akan berbagi tips lagi ya berbudidaya berbudidaya bonsai tausi atau bahan bonsai tausi Fraginus hubiensis ya di sini saya punya bibit bibit yang di polybag masih ada tujuh pohon dalam satu polybag masih ada tujuh pohon ini hasil setek setek pucuk nah jadi di sini saya akan pisahin ya akan saya buat satu polybag satu pohon dan sekaligus dilakukan pemrograman pada akar dan untuk media tanamnya ini racikan atau campuran yaitu dari tanah gembur sekam sekam mentah ya tapi yang sudah busuk atau yang sudah lama dan campur pupuk kandang ya atau kotoran kamping dicampur seperti ini jadi satu ya ini untuk media tanamnya dan untuk perbandingannya yaitu tanahnya dua dan pupuk kandangnya satu dan sekamnya satu ya jadi diaduk merata seperti ini dan untuk selanjutnya ini ada bibitnya ya ini satu ponpek masih ada beberapa pohon ada tujuh Oke kita cek akarnya bagaimana kondisinya kita bongkar dulu ya kalau tanahnya gembur enak dibongkar seperti ini dan ini untuk awal itu menggunakan full tanah biasanya tanah murni yang tidak dicampur apa-apa jadi murni tanah yang belum terkontaminasi dengan pupuk atau campuran apapun oke nah ini hasilnya ya kondisi akarnya sudah bagus ya untuk bongkarnya bisa di seperti ini ya di gerak gerakin seperti ini atau di apa ini namanya di getar getarin lah ya seperti ini atau bisa juga menggunakan air ya sahabat jadi untuk bongkarnya menggunakan air sebenarnya lebih mudah lagi ya dan akarnya juga lebih aman namun di sini saya bongkar keringan seperti ini ya tanpa air kita gerak-gerakin seperti ini aja nggak papa ya sahabat yang penting hati-hati pelan-pelan saja di seperti ini kan dan ternyata kondisi akarnya sudah bagus-bagus ya sahabat nah ini hasil setak usia tiga bulan ini akarnya sudah bagus dan untuk jenis Kalimantan sendiri belum di program akarnya sudah bagus seperti ini sobat dan kita sortir dulu ya kita sortir akar-akar yang menyilang kan biasanya ada yang menyilang meskipun sebenarnya sudah pernah ini ada nih ini menyilang ada yang di bawah dan ada yang di atas kita buang salah satu eh ini kita gunting supaya hasilnya lebih bagus nah seperti ini ya untuk selanjutnya kita siapkan polybag kita isi tanah seperti ini ini sudah saya isi tapi kepenuhan jadi jangan terlalu penuh ya sobat biar tidak terlalu tipis terus nanti timbunannya kita kurangi dulu dan kita bikin gundukan ya kita bikin menggunduk nah seperti ini ini ya sobat ini tanpa alas juga ya nanti kita tanpa alas seperti ini dibikin menggunduk gundukan kecil sangat mudah tentunya sobat jadi ini bikin bibit yang terprogram dan siapkan juga buat penopang kalau bisa bambu atau kayu ini saya disini menggunakan bambu ya kita tancapkan ini supaya tidak goyah nanti ya dan di program akarnya juga mudah seperti ini ya lalu kita tanam bibitnya ini kondisi akarnya bagus ya oke sobat sudah muter dan sudah sejajar tinggal kita arahkan lagi oke selanjutnya kita tanam seperti ini agak ini tanpa alas ya sobat lalu kita ikat bisa menggunakan tali rafia seperti ini tali rafia yang dikecilkan ya dibikin kecil supaya tidak terlalu besar juga nah jadi fungsi penopang ini seperti ini sahabat buat menahan ikatan juga dan meskipun belum ditimpun itu tidak roboh ya sebenarnya saya sering sekali lah membagikan yang seperti ini ya sering kali tapi enggak apa-apa ya sahabat nah hasilnya seperti ini saya ulang-ulang biar makin paham ya sobat nah jadi seperti ini hasilnya sobat ini sudah berdiri meskipun belum ditimpun karena ada penopang bambu ini dan selanjutnya itu kita arahkan akar-akarnya ini akarnya bagus ya sobat jadi sudah sejajar inilah kelebihannya pohon tausi ya sangat menyenangkan sekali jika di program dari hasil setek kita arahkan jadi setiap sisi itu ada hasilnya bagus ya meskipun masih kecil jadi kita membuat bibit nggak asal tanam jadi bibit yang terprogram oke untuk selanjutnya kita timbun seperti ini jadi tadi makanya saya kurangin biar timbunannya seperti ini tidak terlalu tipis ya sobat jadi jika terkena air hujan tidak mudah tergigis makanya tadi di awal saya kurangi lagi tanahnya kita sisakan untuk timbunan yang terakhir seperti ini biar kita tebal oke ya ini sudah saya timbun kita kumpulkan dengan teman-temannya disini oke nah ini sudah banyak juga ya hasilnya sudah banyak budidanya sangat menyenangkan budidanya itu sangat menyenangkan sobat jadi budidanya program nah ini bibit-bibit yang belum saya program ya masih beberapa pohon satu polybag kita pelan-pelan saja tetap semangat hijau daunnya dan mengkilap dan itu yang sudah di crown seperti itu sahabat itu hasilnya ya dari kecil seperti ini hasilnya juga bisa bagus kuncinya ada di diri kita masing-masing kita ada kemauan apa tidak nih pohonnya tinggi ini sampai 4 meter ini tingginya tapi masih saya lost masih fokus pembesaran dan saya tetap semangat dibuat bibit oke sahabat mungkin seperti itu ya semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua tambah semangat mantap selamat menikmati